Seperti kita tahu, Huria Kristen Batak Protestan, atau kita kenal dengan singkatan HKBP, merupakan organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah. Tentu perjalanan secara HKBP dipenuhi dinamika, termasuk perpecahan jemaat. Kali ini kita akan bahas berbagai gereja yang dulunya merupakan bagian dari HKBP. Huria Kristen Indonesia dideklarasikan pada tahun 1927. Berdirinya gereja ini berkaitan dengan usulan pendirian jemaat baru di Pantuan, di mana alasan utamanya adalah umat merasa terlalu jauh kalau harus beribadah ke pematang siantar. Namun, karena diadjustui oleh RMG, yaitu lembaga misi yang menanggi HKBP, maka dipimpin oleh F. Sultan Malu Panggabean, jemaat ini memutuskan untuk mandiri, menjadi Huria Kristen Batak. Meskipun di awal pendirian banyak sekali hambatan, terutama masalah izin dari pemerintah Belanda, namun akhirnya pada 27 Mei 1933, F. Sultan Malu Panggabean memperoleh izin pelayanan sakramen dan beliau ditabiskan menjadi pendeta. Nama Huria Kristen Indonesia baru digunakan mulai tahun 1946. Gereja Kristen Protestan Simalungun awalnya merupakan cabang HKBP yang khusus melayani suku Batak Simalungun. Berbeda dengan mayoritas jemaat HKBP yang umumnya bersuku Batak Toba, mereka ini berasal dari suku Batak Simalungun. Perpisahan ini dimulai sejak tahun 1929, di mana terjadi ketidakpuasan jemaat Batak Simalungun yang merasa tidak terwakili dalam kepengurusan HKBP. Berbagai protes di antara jemaat Simalungun akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1940 didirikan HKBP Distrik Simalungun. Proses perpisahan ini memuncak pada tahun 1952. Sinode HKBP Distrik Simalungun memutuskan untuk berpisah dengan HKBP Pusat. Pemisahan ini baru diakui pada tahun 1953 oleh HKBP. Gereja ini kemudian mengubah namanya menjadi Gereja Kristen Protestan Simalungun pada tahun 1963. Berdirinya Gereja Kristen Protestan Indonesia dipicu oleh perselisian antar pengurus saat usaha pembawaan gereja dilakukan pada tahun 1960-an. Peristiwa ini memuncak saat Sinode Khusus di Parapat tahun 1964 yang membahas hubungan antara HKBP dengan Universitas Nomensen, sebuah universitas yang dimiliki oleh Sinode HKBP. Ketidakpuasan terhadap Sinode ini mengakibatkan sebagian peserta Sinode mengundurkan diri dan mendirikan gereja baru. Gereja ini diberi nama Gereja Kristen Protestan Indonesia dan dipimpin pertama kali oleh Pendeta Dr. Andar Lumbantoping, mantan Rektor Universitas Nomensen. Gereja Kristen Luther Indonesia berpusat di Sihabong-Habong, Kabupaten Hubang Hasundutan, Sumatera Utara. Ada yang berasal dari daerah ini. Ini sebelah mananya Medan ya, mohon maaf saya tidak tahu. Setelah berpisah dengan HKBP pada tahun 1965, awalnya gereja ini bernama Huria Kristen Batak Protestan Luther, baru kemudian diubah menjadi Gereja Kristen Luther Indonesia. Terus terang, saya agak kesulitan mencari informasi sejarah gereja ini, kecuali gereja ini didirikan oleh Pendeta DS Jethro Sinaga. Dugaan saya biasanya perpecahan seperti ini karena konflik internal. Perkiraan jumlah umatnya saat ini sekitar 17.000 orang dan dipimpin oleh seorang bisop. Ada yang mau menambahkan informasi? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjutkan daftar Gereja Pecahan HKBP, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Embryo Gereja Protestan Persekutuan muncul saat sekumpulan orang-orang Batak yang ingin melaksanakan pembaruan mulai berkumpul dan melakukan persekutuan doa di Medan pada awal tahun 1975. Persekutuan doa ini diberi nama Punguan Partangyangan, yang artinya kumpulan orang-orang berdoa. Persekutuan doa ini digembalakan oleh tiga pendeta HKBP, yaitu Pendeta John T.D. Nababan, Pendeta Pahala T.P. Sihombing, dan Pendeta S. Lumbanturuan. Persekutuan doa ini berkembang sangat pesat, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dari HKBP dan membentuk gereja baru yang bernama Huria Punguan Partangyangan pada bulan Mei tahun 1975. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, diadakanlah sinode yang pertama. Hasil sinode ini antara lain mengubah nama gereja menjadi gereja Punguan Partangyangan dan memilih Pendeta S. Lumbanturuan sebagai pemimpin umpun pertama. Pada sinode kedua tahun 1976, sebutan pemimpin umpun diganti menjadi bisop. Dan di sinode ketiga tahun 1978, gereja ini berubah nama menjadi gereja protestan persekutuan yang bertahan sampai sekarang. Sejarah berdirinya gereja Kristen Protestan Angkola sebenarnya cukup rumit, tapi saya akan coba sederhanakan. Gereja Kristen Protestan Angkola sejatinya merupakan gabungan dari tiga gereja, yaitu HKBP Angkola, gereja Menonet Mandailing, dan gereja Protestan Angkola. Sebelum tahun 1975, suku Angkola yang pernah di HKBP memiliki kerinduan untuk beribadah sesuai dengan budaya mereka, seperti kebaktian dan alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Maka kemudian dibentuklah HKBP Angkola, yang merupakan wadah dari berbagai persekutuan umat Kristen Bata Angkola. Pada tahun 1975, HKBP Angkola mendapatkan kemandirian dari HKBP Pusat dan menetapkan Pendeta Malenton Pakpahan sebagai Eforus yang pertama. Mengetahui HKBP Angkola menjadi gereja mandiri, gereja Menonet Mandailing atau GMM menyatakan keinginan untuk bergabung pada tahun 1976. Uniknya, sebenarnya GMM ini sempat bergabung dengan HKBP, namun kemudian memisahkan diri kembali pada tahun 1940-an. Niat bergabungnya GMM ini didasari oleh gereja Injili di Tanah Jawa, yang berpusat di Pati, Jawa Tengah, yang merupakan induk dari GMM, merasa kesulitan untuk mengurus GMM yang berada di Sumatera Utara. Maka dari itu, seluruh aset dan jemaat GMM kemudian diserahkan kepada HKBP Angkola. Dengan kompromi, umat tetap dapat melaksanakan ibadah sesuai tata ibadah gereja Menonet. Perjalanan HKBP Angkola ternyata tidak berjalan mulus. Setelah sinode pada tahun 1981, terjadi perpecah internal, yang kemudian melahirkan Gereja Protestan Angkola. Perpecah ini diselesaikan dalam sebuah rekonsiliasi tahun 1988. HKBP Angkola dan Gereja Protestan Angkola menyatakan marsada atau bersatu dan membentuk gereja baru, yaitu Gereja Kristen Protestan Angkola yang masih berdiri sampai sekarang. Gereja Kristen Protestan Pak Pak Dairi mendeklarasikan diri menjadi Gereja Mandiri pada tahun 1991. Seperti periswa perpecahan Gereja HKBP lainnya, penyebab utamanya lebih bersifat budaya. Ya, kita sempat singgung di awal tadi kan kalau HKBP itu identik dengan suku Batak Toba. Jadi, keinginan jemaat Kristen Protestan Pak Pak Dairi menjadi mandiri adalah untuk menangi jemaat dari suku Batak Pak Pak, yang sebagian besar itu bermukim di sekitar perbatasan dengan Aceh. Perpecahan HKBP dan GKPPD ini bahkan sempat diwarnai oleh kericuhan dan politisasi yang melibatkan pemerintah. Namun, melalui proses yang panjang dan rekonsiliasi, akhirnya pada tahun 1996, Gereja Kristen Protestan Pak Pak Dairi diakui oleh pemerintah. Wah, ternyata dari HKBP lahir 7 gereja lainnya ya. Menarik bukan? HKBP sebagai salah satu organisasi Kristen terbesar memang penuh dinamika. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Semoga umat Kristen di Sumatera Utara, baik HKBP maupun yang berasal dari gereja lainnya, tetap bersatu dalam Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam! Terima kasih sudah menonton!